Cek, cek, cek Welcome back player Balik lagi di video vlog gue Noval Stars Malam ini gue akan nge-share ke temen-temen Mengenai pelanggaran-pelanggaran mobil Yang ada di Sydney Gue udah bareng sama temen-temen gue Yang ahli melanggar disini Di sebelah kiri gue ada Alblen Fabe Udah berapa tahun tinggal di Sydney? Gue udah Lebih dari 10 tahun Lebih dari 10 tahun nyetir ya Nyetir Nyetir disini Dan berikutnya ada Ali de El Toso Ali de El Toso Mintana Abang Abang udah berapa tahun di Sydney Aneh 2005 ya 2005 Hitung aja tuh Aneh masih lagi setun Jadi si Ali ala tas Asal kebun kacang atau petamburan 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 Jadi udah berapa tahun sih Ini 2005 Berikutnya ada Lutfi Lutfi Kenalin dulu sih Apa nih Nama Lutfi Disini gue baru tahun ke-2 Tahun ke-2 ya Disini ngapain Belajar Student Nyetir gak? Enggak Pernah kena dendal gak? Lari Oh enggak lah Tangkap polisi Enggak Aman Aman Kayak abang-abang gue ini Ini kriminal semua Atu lagi mana? Sini sulit Salihin Sini Sini dulu Dia lagi ntar nih ya Ini ada Atu lagi yang Wajib banget kita wancarain Emster Ini berikutnya ada sih Reza 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 udah berapa tahun disini? Enggak lama bro Baru 30 tahun lah 30 tahun Reza lahir disini dan Mereka semua ini adalah Ahli-ahli melanggar lalu lintas Jadi emang-emang malam ini Sengaja gue gak share ke temen-temen Biar temen-temen tau juga Kalau disini aturannya ketat Dan aturannya serius banget Oke yang pertama Al Al pernah kena pelanggaran ngebut gak? Buf Gue Ngebut Ngebut naik kuda Ntar dulu Kamera Kamera lu gila Apa namanya? Gue waktu itu ngelanggar Kecepatan seharusnya 40 Gue jadi lebih 30 Jadi 90 ya? Jadi 90 Gue dapet denda 1200 Dolar Plus Lisen gue gak dipake Lisen gue gak bisa dipake Selama 3 bulan Suspend Suspend Tapi gue appeal ke Pengadilan Akhirnya dikasih sebulan Plus Ilang 4 poin Ilang 4 poin Total poin ada berapa sih? 13 13 Oke terus kalo 13 gue 13 Iya Oke terus kalo misalnya Appeal gitu lo pake lawyer Atau gimana sih? Gak gak pake lawyer Lo urusan sendiri aja Kalo pake lawyer kan Extra cost Oke terus alesannya apa ya? Alesannya gue appeal Karena gue punya pekerjaan Yang Harus Harus Gue itu untuk Nyetir gitu loh Dan gue punya anak 2 Yang sekolahnya berbeda Jadi gue mesti nganterin mereka Tiap pagi gitu loh Oke Nah dari alesan itu sama mereka Dipertimbangkan Akhirnya gue dikasih 1 bulan Lumayan Oke Cuma 1 bulan kan Mengganggu aktivitas banget Sangat mengganggu aktivitas Apalagi di Australia Di Australia kan kalo gak ada mobil Ya sebenernya public transportnya udah bagus Cuma Kalo 1 di ujung Atau lagi di ujung sana Ya itu Gimana kita ngatur waktunya gitu Terus bayarnya berapa ya? Bayar apa nih? Dendanya 1200 1200 Kalau diterjemahin ke rupiah 12 juta lebih 12 juta lebih Kalau 10 ribu Sekian ya Plus dan denda-denda yang lain Denda yang lain juga? Banyak gue Gue parkir di no stopping Oke 240 Terus parkir di disable 600 600? 600 Mudah gitu Ini disable tuh Parkir untuk karya orang Nah parkir untuk orang Yang mempunyai Maksudnya orang cacat ya Jadi ada logonya Ada logonya Dan mereka selalu diprioritaskan Di Tempat paling Tempat paling depan Tempat paling depan 600 tuh 600 Terus gue waktu itu parkir di Bondai No stopping Gue dapet 240 Terus satu lagi Wah yang lama Gue bajingan banget ya Melanggar terus Gila emang Enggak masalahnya 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 di Australia Ini gila Di pelaturannya Terus gue parkir di Apa namanya Truck zone Itu gue parkir di truck zone Apa loading zone ya Bukan loading zone Truck zone Jadi khusus truck aja Dan gue gak liat gitu loh Berapa ya Hampir 180 Ya pokoknya total-total ya Mungkin gue udah bayar ke pemerintah Nih gila Bisa Lebih dari goceng kali Berikutnya Ali 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 ini Ali Elkatos Masya Allah Masya Allah Ini makhluk Petamburan Ali Petamburan Ali Min Petamburan Petamburan Ini Ntar gue minta ini ya Foto Subaru loh Jadi Beberapa tahun lalu 2012 Ali ini sempet nyetir Subaru WRX Betul Atau sebutan Australinya Reksi 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 Jadi emang dia ini Ahli kebut Enggak juga Terus Test doang Terus Gue balik kesini 2020 Kebetulan Reksinya dijual Kenapa dijual? Karena lost license Lost license Kenapa? Itu coba diceritain ya Waduh Itu Ngebut-ngebut terus tuh ya Wala Ngebut-ngebut kan terburi disini Gue Wala ngebut 6 poin 6 poin 6 poin Lu liatnya kemarin loh Berapa ya? Kenanya berapa ya 6 poin? Waduh 6 poin Nama dendanya Ke-6 460 460 Boleh tawan gak tuh? Gak bisa tawan ya Gak bisa ya? Kenapa ya? Kenanya speed camera Speed gun Apa ya? Apa ya? Kenanya speed Speed boat Speed boat Apa ya? Kena apa ya? Speed Awalnya ini pegang Lo apa ya? Apa ya dong? Apa ya? Lo aja deh Lo ini bikin ngakak Lo jangan loh ini satu Indonesia nonton Masa? Iya 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 kena disini Kenterburi kena di Manly Berapa kenterburi kena berapa? Kenterburi Kena dua kali disitu Berapa duit? Itu 640 640 Satu kali kena? Iya Berapa speed itu? Berapa speed? 60-80 Oh lari Jadi areanya tuh 60 limitnya Ali ini lari 80 Kapok dah ya Kapok Jalan aja gak ngebut-ngebut Ngenak Makanya kita mau ceritain nih Ke Sohib Sohib Terus apa lagi? Di Manly lagi? Di Manly lagi? Di Manly lagi Di Manly lagi gue lagi begini Enggak apa? Maaf Redaw ya Gak maaf ya gimana? Rolling ya nih Matiin dulu post dulu lah Gak maaf ya Jalan Ntar bisa diedit Serius Ini yang normalnya ntar kita hapus Yang aslinya yang begini Yang kita post Jadi edit Di edit Ya lebih baik Terima kasih Ali ini lagi kenapa? Lucu banget kayaknya Oh dia Hati lagi senang Enggak dia baru terima warisan Baru negatif Jadi dia hari ini Jadi dia hari ini Baru menyelesaikan Tes Covid Jadi berhubung Dia dapet negatif Jadi dia lagi seneng Oh Pada Bukan Bukan Kayaknya kita cut Enggak maaf yang asik Terus apa lagi Gini Karena Ali lagi sakit perut Jadi pesen dan pesen lo buat apa? Buat orang nyetir Pesennya Sebelum jalan-jalan Paca doa Apa lagi? Iya Sholat Terus? Terus? Terus Setelahnya terseranda Jaga diri Pesen yang buat melanggar Nitif dan trik Oke Pesen gue Sebelum lo nyetir Kenalin dulu daerah Dimana lo mau nyetir Ya kan? Lo pelajarin dulu Karena kan Apalagi orang-orang Yang tinggal di luar negeri Yang biasa Baru Dateng ke Australia Kalian kan gak tau Rambu-rambunya itu seperti apa Mungkin kalian biasa nyetir di Indonesia Tapi dateng ke luar negeri Entah itu Australia Amerika Kanada Turki Atau manapun Pelajarin dulu Karena Lu gak mau Karena peraturan Karena setiap Karena setiap Pemerintah Sorry Karena setiap pemerintah itu kan Mereka punya regulasi Macem-macem gitu loh Kayak di Sydney Sama di Perth Sama di Melbourne Sama di Brisbane Sama di mana-mana State disini berbeda-beda Bisa damai gak sih disini? Gak bisa Disini Disini Tidak diperbolehkan Jal-Jal Lu ntupin kamera Disini Lu gak boleh menyogok polisi Gak boleh Sama sekali gak bisa? Sama sekali Lempar Keluar Gak bisa Lu itu penjara Penjara? Penjara Waduh Gak, caution Caution Gak, itu langsung penjara Dan kayak Kalau misalnya Lu sudah pernah melanggar Lalu lintas Lu track record lu udah gak bagus Itu biasanya langsung Penjara Tapi kalau lu udah Belum pernah melanggar Biasanya Mereka cuma Memberikan warning Karena lu belum tau Tapi kalau lu udah pernah melanggar Itu Pasti langsung menjara Dan denda Jadi saran gue Pelajari sebelum kalian Mau mencoba nyetir Apalagi untuk turis Yang datang ke Australia Sydney Khususnya Pelajari lu daerahnya Rambu-rambunya Jangan sampai kalian kena Tilang Pada saat Kalian liburan Makasih Bang Alblen Thank you banyak Sharing-sharingnya Makasih Bang Ali Ilmunya luar biasa Persen nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sudari Anjing Giting merat